Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari itu agar seluruh laki-laki tidak terkecuali yang sudah balik selama masih mampu dan bukan musafir, maka dia wajib menuju ke masjid dan rangkaiannya wajib mendengarkan khutbah dan juga mengikuti solat khutbah ini tujuannya untuk memotivasi mereka untuk semangat dalam ibadah tetap mengejar surga bagaimana mereka menjaga amanah-amanah sebagai pemimpin di masyarakat kaum laki-laki untuk punya bekal sampai Jumat yang akan datang Jumat datang ke depan dicas lagi sampai Jumat yang akan datang, terus begitu dan Nabi SAW memotivasi kita dengan mengatakan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya kalau orang sibuk dengan ibadah, pembersihan dosa diantara keduanya selama dosa-dosa besar dijahui maka disini umat Islam berkumpul, kemudian mereka mendengarkan tausia-tausia peringatan-peringatan dan Nabi SAW kalau khutbah Jumat maka wajah beliau memerah, wajah beliau memerah, mata beliau memerah seperti sedang memperingatkan pasukan yang saking semangatnya Nabi SAW menggunakan momentum khutbah karena ada juga diantara orang teman-teman tidak tiap hari yang hadiri masjid solat lima waktu apalagi yang berpegang pada madhab syafi'iyah menganggap solat berjamaah di masjid sunnah mu'akkada maka mereka mengisi waktunya solat di rumah di Jumat ini hampir semua disepakati oleh jumru ulama wajib bagi laki-laki yang balik dan tidak punya udur syari'i wajib maka dalam madhab syafi'iyah pun wajib hadir oleh karena itu banyak orang yang belum pernah hadiri masjid maka hadir pada saat itu dan ini kesempatan untuk menasihati mereka, mengingatkan mereka kalau sudah beramal salih dipertahankan kalau berbuat dosa maka bertawabat bagaimana mereka mengingat masalah akhirat mengingat tentang pentingnya kembali kepada Allah SWT Jumat ini teman-teman dibuatlah surah khusus oleh Allah SWT namanya surah Al-Jum'ah khusus untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kedudukan hari Jumat itu dan itu yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair Rahimahullah di awal sekali di poin A materi ke-10 sholat Jumat adalah hukum sholat Jumat beliau mengatakan sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan hukumnya sunnah boleh mereka hadir tetapi tetap lebih afdal di rumah kalau laki-laki wajib kecuali dia punya udur syari'i belum balik, musafir, sakit, gila ini semua mungkin punya udur saya daripada ini tidak boleh sama sekali tinggalkan Jumat berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 yang artinya hai orang-orang yang beriman tentu yang bisa menjawab orang beriman saja orang yang tidak beriman atau kurang imannya maka tidak akan menjawab panggilan Jumat tersebut apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat atau sholat pada hari Jumat maka bersegerahlah kalian untuk mengatung kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli artinya semua transaksi apapun tinggalkan demi untuk menghadiri Jumat juga berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadith yang suhi riwayat Imam Muslim nomor 865 kata begini Nabi SAW mendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup rapat hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai artinya ancaman dari Nabi SAW kalau orang sengaja meninggalkan Jumat tanpa udur hatinya tertutup tidak akan mendapatkan hidayah dalam riwayat lain dikatakan tiga kali Jumat ini menandakan memang betul-betul ancaman dan kita sudah tahu kita bisa membedakan dosa besar atau tidak karena adanya ancaman laknat kah ancaman masuk neraka kah siksa kubur kah atau seperti ini ya hati yang dilalaikan dan segala macam ini berarti masuk dalam kategori dosa besar juga sabda Nabi SAW al-Jumatuh hakkun wajibun yang kedua wanita yang ketiga anak kecil dan yang keempat orang sakit dalam riwayat yang lain ditambahkan Imam Ahmad dan musafir karena orang musafir tidak ada Jumat baginya kecuali dalam kondisi antum safar pas berada di dekat masjid dan orang lagi sholat Jumat yang sholat Jumat tapi kalau tidak dalam perjalanan tidak ada masalah gugurlah Jumat bagi orang-orang yang musafir dan mereka bisa ganti dengan Jumat poin B nya hikmah disyariatkannya sholat Jumat adapun diantara hikmah disyariatkannya sholat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengembang tanggung jawab diantara penduduk satu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahan urusan agama dan dunia mereka jadi untuknya untuk memperingatkan dari saya bilang mengecas iman-iman kita kaum laki-laki yang merupakan pemimpin di masyarakat selama seminggu ke depan terus begitu juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan janji serta ancaman Allah yang mahasuci dan maha pemura yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menolehkan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menolehkannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama satu minggu hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan sholat jumat karena diantara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan satu perkampungan satu jamaah satu masjid dan persatuannya kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya sedang atau pelaksanaannya sedang terjadi yang usia khutbah serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya wanita dan laki-laki dan orang sakit mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna dan mereka tidak termasuk orang-orang yang juga atau yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban disampaikan di atas mimbar jadi hikmahnya sangat luas kenapa sholat jumat itu dilakukan ya poin C-nya keutamaan hari jumat hari jumat memiliki atau merupakan hari yang sangat utama serta agung dan sebaik-baik hari dunia sebagaimana Rasulullah SAW bersabda khairu yaumin tal'at fihi syams yawmul jum'ah fihi wa fihi khulika adam alihissalam wa fihi udkhilal jannah wa fihi udkhila ilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la takum sa'atu illa fihi yawmul jum'ah sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit atau hari dunia maksudnya dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti ialah hari jum'at dimana pada hari itu nabi adam alaihissalam diciptakan dimasukkan ke dalam surga dikeluarkan dari surga dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari jum'at hadis ini suhi riwayat muslim nomor 854 jadi sudah semestinya mengagungkannya dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari segala keburukan kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian poin D nya etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari jum'at oleh orang yang akan menghadiri surat jum'at sekarang kita sudah masuk kepada pelaksanaannya kita sudah sebutkan tentang hukumnya wajib kita sudah sebutkan tentang hikmah disyariatkannya dan kita juga sudah sebutkan keutamaannya hari jum'at sekarang saya mau kerjakan surat jum'at apa yang harus saya lakukan yang pertama mandi bagi setiap orang yang akan menghadiri surat jum'at dan ini hukumnya wajib sebagaimana sabda rasulullah s.a.w gusrul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim mandi jum'at itu diwajibkan atas setiap orang yang telah ihtilam atau balik hadis ini riwayat bukhari nomor 858 dan imam muslim 846 ini kewajiban mandi dan ini boleh saja kalau teman-teman kerja keluar sebelum misalnya habis sholat subuh pulang ke rumah mau pergi kerja mandi pagi hari itu niatkan mandi jum'at diniatkan dalam hati jadi nanti pada saat sudah ada jum'at di kantor atau dekat kantor tinggal pergi hadir saja karena sudah mandi tinggal niat dalam hati saja kalau itu akan dikerjakan mandi jum'at jelas gak ini kecuali kalau memang dasarnya kita ada kantor kita atau tempat kita beraktifitas di sebelahnya ada masjid ada beberapa masjid jamik besar mashaAllah disiapkan ruang untuk mandi saya beberapa kali pergi ngisi khutbah jum'at di masjid beberapa masjid yang besar-besar saya masuk mampir kamar mandinya disiapkan memang deretan panjang itu khusus untuk mandi semua deretan sebelahnya memang untuk WC gitu jadi bisa ada 6, 7, atau 10 kamar mandi memang untuk mandi shower disiapkan sabunnya segala macam nah kalau ini ada Alhamdulillah berarti Antum bisa bawa baju ganti kemudian nanti masuk kamar mandi mandi yang bersih dinyatkan untuk mandi jum'at biar hadir di jum'at segar gak ngantuk lagi gak mudah ditiup-tiup oleh syaitan karena sudah segar ini baru masuk bertanding ruku semua tapi bukan ruku sholat rukunya goyang-goyang lagi tambah lagi khatibnya suaranya kecil atau mikrofonnya mati tambah tidur satu masjid selamat menikmati